Oleh karena dalam hidup ya Kalau kita mau naik kelas otomatis Ada ujiannya Nah di ujian itulah Di fase itulah kita akan merasakan Apa kita ini naik kelas apa enggak Apakah kita sudah benar dalam mengerjakan tugas-tugas kita Lolos apa enggak Gitu loh dengan ujian itu Dan setiap manusia telah di ujian oleh Allah SWT Dengan ujiannya masing-masing Yang gak punya anak itu ujian Yang punya anak pun sama itu ujian Yang gak punya harta Itu ujian Yang punya harta pun ujian Yang gak dianggap di masyarakatnya Kedudukan yang gak ada Itu ujian benar Ujian untuk dia Begitu pula dengan orang yang memiliki kedudukan pun Itu ujian untuknya Setiap orang pasti memiliki ujiannya masing-masing Nah masalahnya adalah kita ingin naik kelas atau tidak Oleh karena ridolah kepada Allah SWT Atas ujian yang Allah berikan kepada kita Jangan sampai ke ridolah Percayalah kepada takdir Allah Bahwa sana tidaklah Allah memberikan ujian kepada kita Kecuali menginginkan kebaikan Ya Menginginkan kebaikan Mau kita ini dalam keadaan baik Pasti di uji semua Jangan pernah menganggap ujian itu sesuatu yang sifatnya Gak enak Gak ada Ujian itu terkadang Menjadi Atau berwujud sesuatu yang kita sukai Dan memang inilah dunia Dunia tempatnya Ibetilah Tempat ujian Kalau antum gak pengen Di uji di dunia Silahkan Emang mati gak ada ujiannya Apakah ketika kita mati selesai ujian Ya enggak Tambah kelihatan jurinya Di dunia di uji Gak kelihatan jurinya Betul kan Iya Kalau di alam kubur Ujian betulan pertanyaan Jurinya kelihatan ini Kereng lagi Siapa Melekat mungkar Mungkar nakir Ayo pilih Makanya Kalau kena ujian itu Jangan terlalu pesimis Kayak seolah-olah mau mati besok Udah bawa anak Kayak mau mati aja Ya Allah ustadz saya di uji Ustaz Lihat terus Mati Nah emang kalau mati Saya urusan Enggak Kapan kita tidak akan Di uji oleh Allah Apakah di akhirat Nanti kita pasti di uji Iya Ada ujian di akhirat Seseorang tidak akan Di uji kembali oleh Allah Kapan itu Ketika dia benar-benar Menjejakkan kakinya Di surga Baru selesai ujian Jangan lupa like Jangan lupa like